Anda pengendara sepeda motor kali ini saya akan berbagi pengalaman dikarenakan memang tadi saya yang dengan bukan saya yang menunda-nunda kita penggantian holi kita angkat sepele padahal kalau seandainya kita cepat diganti sebetulnya relatif tergantung dari daerah mana Anda tinggal biasanya di bawah 100.000 saja kita sudah bisa mengganti oli dan apabila terlambat kita mengganti oli Anda bisa simak atau kita bisa saksikan apa yang terjadi dengan sepeda motor kita dan bahkan bisa menghabiskan biaya di atas 100.000 bahkan sampai mencapai angka 1 juta lebih 1 juta rupiah lebih ya jadi buat Anda pengguna sepeda motor jangan menunda-nunda alasannya saat untuk mengganti oli cepat diganti ya dan ini kita bisa mendengar apa pesan-pesan dari kepala mekanik di Barunajaya yaitu bengkel motor Barunajaya nah inilah kepala mekaniknya mungkin apa kata menurut kepala bengkel kita dengarkan saja apa yang diutarakan pengguna kenderaan roda 2 mohon olinya dilindungi maksimal 11 kali selain darah kempungnya jauh 20 hari sekali maksimumnya kalau enggak mau terjadi seperti ini ya kenapa ya ya ya